Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata mengumumkan secara resmi penetapan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Mara Putih KPK pada Rabu. Meski telah secara resmi ditetapkan sebagai tersangka, Alexander Marwata belum membeberkan detail perkara yang membelit Lukas NMB. Gubernur Papua ini telah lebih dahulu dicegah ke luar negeri terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Tak hanya menyampaikan status baru NMB, Alexander juga menyebut KPK akan memfasilitasi Lukas NMB untuk berobat jika sudah ditahan KPK. Hal ini merupakan tanggapan KPK atas permintaan izin berobat yang disampaikan Lukas NMB kepada Ditjen Migrasi pada 12 September lalu. Benar bahwa KPK sudah menetapkan LIS sebagai tersangka dan proses penyidikan sedang berjalan. Kemudian jika yang bersangkutan itu menginginkan agar pemanggilan itu mengikuti aturan-aturan di TNI, tentu kami akan lakukan. Tidak ada persoalan, ya mungkin dengan tembusan ke pihak TNI-nya atau pusformnya itu tidak ada persoalan. Setelah Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi, tim kuasa hukum Lukas berencana memperadilkan KPK. Menurut tim kuasa hukum Lukas, penetapan status kliennya yang tanpa pemeriksaan adalah prematur atau dipaksakan untuk kasus ini. Meski demikian, kuasa hukum mempersilahkan penyidik KPK memeriksa Lukas di rumah pribadinya di Desa Koya, Tengah, Jayapura, Papua. Kita sudah mempersiapkan tim hukum untuk mempersiapkan pra-peradilan kalau dimungkinkan. Sehubungan dengan penetapan tersangka yang tanpa meminta keterangan terlebih dahulu. Kalau KPK betul-betul memperiksa Bapak lagi, silakan ke Koya karena Bapak tidak akan keluar, karena masyarakat tidak mengizinkan Bapak keluar dari Koya. Pada Rabu di Desa Koya Tengah, masyarakat yang mayoritas berasal dari Pegunungan Tengah, Papua berjaga di sekitar rumah pribadi Lukas NMB. Membawa alat perang tradisional mereka berjaga sejak penyidik KPK melibatkan pemeriksaan pada Senin 12 September lalu. Sementara itu tidak terlihat aparat keamanan yang berjaga di sekitar lokasi rumah Gubernur Papua tersebut. Tim Liputan, CNN Indonesia